Selama masih ada harapan, sejauh itu pula segala kesulitan, segala kerumitan, segala kesusahan akan bisa teratasi. Tapi kalau tidak ada harapan, tidak. Itu kan diawali, kalau di mitosnya Yunani itu diawali dari mitos kotak Pandora. Jadi kotak Pandora itu, Pandora itu nama seorang Dewi. Jadi Zeus itu musuhan sama Promoteus. Karena Promoteus yang membawa api ke dunia manusia. Nanti Promoteus ini dihukum, jadi diikat di gunung, terus dikasih burung elang, elang kau kasus. Jadi jantungnya dimakan elang, terus tumbuh lagi, dimakan lagi, tumbuh lagi. Sampai kiamat hukumannya gitu. Karena dia yang membawa api ke dunia manusia. Tapi katanya orang Yunani, kalau tidak atas jasanya Promoteus, kita tidak akan kenal api. Nah, manusia yang dikasih Promoteus api juga dihukum oleh Zeus. Cuma hukumannya adalah kotak yang diberikan pada Dewi namanya Pandora. Pandora ini nanti menikah dengan saudaranya Promoteus. Waktu mereka nikah, oleh Zeus dikasih hadiah kotak. Nanti dikenal sebagai kotak Pandora. Katanya Promoteus, hati-hati Zeus ini sedang mangkel, jadi sedang marah dia. Jangan dibuka kotak itu, nanti bahaya. Tapi karena penasaran, manusia itu kan gitu, kalau dilarang-larang malah penasaran. Situs itu kan kalau di blokir-blokir kan kamu malah penasaran gimana caranya bukanya. Ya, itu cirinya manusia. Pandora juga gitu, dia dikasih kotak penasaran, akhirnya dibuka. Begitu dibuka, keluarlah segala macam hal yang buruk. Kejahatan, penyakit, bencana, penderitaan. Wah, itu membuat sedih kok yang keluar ini semua. Akhirnya dunia manusia kan jadi rusak. Tapi, terakhir Pandora melihat, eh masih ada satu sisa di dalamnya. Yaitu harapan. Nah, itu indahnya gaya bercerita mitos untuk menunjukkan bahwa apapun kesulitanmu, apapun kerumitan hidupmu, jangan khawatir asal kamu masih punya harapan. Harapan, kuncinya ada dalam harapan. Oke, kita mulai berteori sedikit-sedikit. Harapan adalah dorongan fitrah. Saya bilang tadi dia anugerah Allah yang hanya dimiliki oleh manusia. Binatang tidak punya harapan, tumbuhan tidak punya harapan. Bebek itu tidak punya cita-cita. Besok, aku kalau besar ingin jadi bebek yang berguna bagi nusa bangsa. Tidak ada. Yang punya harapan, manusia fitrahnya, kodratnya manusia bercita-cita berharap. Yang kedua, harapan lahir karena kebutuhan. Ini boleh kembali ke Abraham Maslow. Saya ambil contohnya itu. Karena kita ingin survive, karena kita ingin aman, karena kita ingin mencintai atau dicintai kebutuhan untuk status, kebutuhan aktualisasi diri, dari sini kan muncul harapan-harapan. Jadi, harusnya secara fitrah manusia itu berharap. Jadi manusia itu, kalau bahasanya komputer, itu program yang kompatibel untuk hidupnya manusia itu adalah program harapan. Bukan program keputus asaan. Kalau kamu menginstall keputus asaan, harusnya crash dengan hidupmu. Jadi, orang-orang yang pesimis, putus asa itu sebenarnya menyalahi fitrahnya. Makanya Allah benci. Disebutnya kafir atau kufur. Terus, selain itu, harapan juga di teori yang lain disebutkan lahir oleh situasi hidupmu, termasuk dari masyarakat. Jangan dikira harapan-harapanmu itu hasil pikiran dan pilihanmu sendiri. Secara tidak sadar, sebenarnya masyarakat sekelilingmu, mulai orang tua, guru, teman, tetangga, ikut menentukan harapan-harapan hidupmu. Jadi ada programming dari masyarakat sekitarmu. Maka, jangan gaya, jangan merasa bahwa saya ini bebas lho, pak. Cita-citaku, keputusanku sendiri, enggak. Di situ ada ilustrasinya, biasanya anaknya pedagang itu ya mentalnya pedagang dan cepat. Kalau disuruh berharap untuk pedagang, anaknya guru juga begitu. Anaknya pemikir juga begitu. Biasanya. Jadi, cita-cita harapan itu mix antara fitroh individu, kebutuhan masing-masing orang, plus programming dari masyarakatnya. Jadi, teori ini mau bilang bahwa setiap orang harus sadar sebenarnya kebebasan mutlak untuk manusia itu enggak ada. Kamu yang merasa bebas sebenarnya enggak bebas juga. Masyarakatmu pasti mempengaruhi ekspektasi dan harapanmu. Bukan keinginanmu sendiri. Ketidaksadaran ini nanti sering membuat orang jadi patah hati, stres, depresi, konflik. Jadi, harapan itu darimu dipengaruhi oleh masyarakat, didorong oleh kebutuhan. Terus, apa mainnya harapan, pentingnya harapan dalam hidup kita? Kalau ini sebenarnya enggak perlu dijelaskan, kalian sudah tahu. Menegaskan arah dan orientasi hidup, meningkatkan kemampuan, menghadapi kesulitan. Itu ada saya kutipkan sebuah quotes dari Biksu Thich Nhat Han. Dari ini Biksu Zen Buddhisme dari Vietnam. Dia punya Torekot, kalau bahasa Islamnya ya. Dia punya Order of Interbeing. Jadi, kita kan selama ini interreligious, interrelasy, dia punya Order of Interbeing. Jadi, enggak cuma sesama manusia, sesama makhluk, tapi saling berhubungan dengan segala yang ada. Katanya, Thich Nhat Han, Hope is Important. Harapan itu penting sebab dia akan membuat momen saat ini tidak terlalu sulit untuk ditanggung. Kalau kita percaya bahwa besok lebih baik, kita akan bisa menanggung beratnya hidup hari ini. Itu enaknya punya harapan. Jangan putus harapan dengan situasimu, dengan kondisimu, kondisi negaramu, kondisi agamamu. Ketika kamu enggak putus harapan, seberat apapun yang kamu tanggung hari ini, rasanya akan ringan. Kenapa? Kenapa? Tenang aja, besok enak kalau harapan kita terpenuhi. Kalau enggak terpenuhi, berharap lagi. Selama kamu masih punya harapan, masih enak. Hidupmu kiamat kalau kamu sudah enggak punya harapan. Jadi, tanggunglah kesulitan hari ini dengan harapan. Jadi, solusinya gampang. Kamu enggak punya uang, enggak apa-apa, sumpah sekarang. Bayangkan besok ini puasanya, besok kamu kaya raya. Itu kan kamu lebih enteng, nanggungnya sekarang. Kamu jomblo sekarang, enggak apa-apa. Bayangkan besok dapat yang terbaik, yang ter... Itu kan kamu jadi enteng. Pakai teori yang orang bilang, Biasanya kalau pacari kontak hanti dapatnya yang jelek. Aku kan enggak punya pacar, mesti. Itu enggak apa-apa, misalnya. Jadi, berharap. Tidak membuatmu jatuh. Enggak ada yang bisa mengalahkanmu selama kamu masih punya harapan. Kok kamu kuliahmu enggak lulus-lulus, enggak apa-apa. Saya masih berharap enggak ter-DO. Kok kamu ter-DO, enggak apa-apa. Saya masih berharap masa depanku bagus karena ijasa dan gelar itu tidak segalanya. Bukan gitu. Kok... Iya. Kok kamu susah di karirmu karena enggak punya ijasa, enggak apa-apa. Karir itu kan cuma satu aspek dalam hidup. Masih banyak aspek yang lain. Kan itu enak. Selama kamu masih punya harapan, masih punya jangkauan ke depan yang kamu impikan kan enggak masalah. Kamu mau kerja apa, ijasa enggak punya, keterampilan enggak punya. Ya, gampang nyari istri yang kaya aja, misalnya. Masih ada harapan. Oke, terus... Jadi, perannya kunci harapan itu. Itu yang terakhir ada quotes dari Hansi Njowen. Hansi Njowen itu pastor katolik dari Belanda. Semua tokoh pemimpin spiritual dalam sejarah adalah figur-figur penuh harapan. Enggak ada tokoh spiritual yang putus asa. Ibrahim, Abraham, Moses, Musa, nabi-nabi enggak ada yang putus asa. Ruth, Ruth itu neneknya. Kalau itu sebenarnya tokoh dari Bibel. Tokoh perempuan, neneknya Nabi Dawud. Yang nanti ada silsilah juga sama Yesus. Maria, Yesus, Rumi, Gandhi, Dorothy, Day. Semuanya menjanjikan. Orang-orang yang penuh harapan. Live with a promise in their heart. Mereka meyakini suksesnya di masa depan. Janji-janji di masa depan. Itulah yang membimbing mereka menuju masa depan. Jadi, masa depan itu penting. Maka hidupkanlah dengan harapan. Maka hidupkanlah. Maka hidupkanlah Mika�.